PAUS FRANSISKUS Paus Franciscus dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 3 September 2024. Pemimpin umat katolik sejagat asal Argentina tersebut akan tercatat sebagai seri paus ketiga yang datang ke Indonesia. Paus pertama yang berkunjung ke negeri ini adalah Seri Paus Paulus VI pada 3 Desember 1970. Paus Paulus VI disambut langsung oleh Presiden Soeharto kala itu. Masih pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya bulan Oktober 1989, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia. Selama di Indonesia, Paus Yohanes Paulus II kala itu menemui umat katolik di kota Jakarta, Yogyakarta, Maumere, Dili dan Medan. Ihwal rencana kunjungan Paus Franciscus baru saja disampaikan Menteri Agama, Yakut Holil Kuomas. Menurut Yakut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dari otoritas Vatikan terkait rencana tersebut. Menurutnya, kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia sebenarnya telah dinantikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Pasalnya, Jokowi telah mengirimkan surat undangan melalui kepada Paus Franciscus pada Juni 2022. Dengan kunjungan ini, Yakut berharap agar Paus Franciscus bisa menyaksikan keragaman dan persaudaraan antarumat beragama di Indonesia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasodjo mengatakan, kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia pada September 2024 merupakan momen yang bersejarah. Pasalnya, Vatikan merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia selain Mesir, Irak, Suriah, dan India. Ini akan menjadi Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Menurutnya, Paus Franciscus akan datang ke Indonesia selaku pemimpin tertinggi umat katolik dunia sekaligus kepala negara Vatikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!